hai oke para pecinta bunga krokod dan miyana khususnya ya kali ini kebun krokod Mimi mau membagikan cara menyampur media tanam untuk krokod dan miyana ayo langsung ke videonya Assalamualaikum Om dan Tanto di subscribe di subscribe like comment share Oke sobat ya kali ini kita mencari sekampati ini membeli ini baru nih kalau ada yang nama kita cari kalau baru takutnya panas dan mudah tumbuh padinya udah kayak gini udah enggak Assalamualaikum Selamat sore pagi atau malam atau siang ya kali ini kami dari kebun krokod krokod Mimi membagikan cara menyampur media tanam atau metan ya yang biasa saya pakai ini buat tanaman krokod miyana ya ini yang pertama tanah merah 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 ya terus pupuk kandang nih kohi pakai yang sapi misalkan yang udah lama atau dan menyerupai tanah dan tidak berbau dan tidak basah terus sekam mentah-kamentahnya yang dari yang udah agak lama nih kayak gini nih terus pasir ini pasir sisa dating seteng sutra ini pesini dolomit untuk untuk perbandingannya satu banding satu terus kita mulai menyampur ya makanan nahkan khususnya bebas hai 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 iya hai 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 iya hai 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 harus pasir ini secukupnya ada dolomit gunanya untuk mengantisipasi perjadinya jamur di media tanam aduk tambah rata kalau sekam mentahnya udah lama bisa langsung dipakai kalau untuk kropot ataupun nyana tapi kalau pengen lebih bagus bisa dipermentasi atau didiamkan dulu sekitar satu minggu sampai satu bulan tapi kalau pengen langsung juga nggak apa-apa ini udah adem media tanamnya kayak gini udah campur kalau nggak ada pasir limbah cacing sutra bisa pakai pasir bangunan atau pasir apa aja yang penting pasir oke ya kayak ini udah jadi kayak gini medianya fokus ini oke ini langsung bisa buat tanam rokok langsung ini udah udah lumayan bagus dan adem nggak panas oke demikian dari kebun kat Mimi ya semoga bermanfaat oke om Tanto sampai disini dulu video dari kami jangan lupa like, komen, share, dan subscribe terima kasih saya di asar kebit undur diri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati